Sejumlah pedagang asal Pasar Pelita Rantau Rasa mendatangi kantor DPRD Tanjung Jabung Timur. Ini dilakukan akibat dari belum adanya putusan dan penyelesaian terhadap Kisro dan adanya dugaan pungli kepada para pedagang. Sejumlah pedagang dari Pasar Pelita mendatangi kantor DPRD Tanjung Jabung Timur untuk melakukan pertemuan bersama anggota DPRD Komisi 3. Akan tetapi para anggota Komisi 3 tengah tidak berada di tempat dan diketahui sedang ada kegiatan. Kedatangan pedagang hanya disambut Agus Pranata selaku anggota Dewan Komisi 2 yang juga berasal dari Dapil 2 asal Rantau Rasa. Para pedagang langsung dialihkan dan dipertemukan kepada Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur. Kedatangan pedagang Pasar Pelita Rantau Rasa ini terkait adanya dugaan penarikan uang retribusi tidak resmi yang dilakukan oleh pengelola Pasar Pelita. Pertemuan pedagang dengan Ketua DPRD berlangsung sekira 2 jam dan pembahasan pungli ini berjalan awam. Para pedagang meminta DPRD untuk menunda pertemuan yang akan berlangsung antara kepala desa dan pedagang. Pedagang mengaku pertemuan terlibat bukan untuk menyelesaikan masalah ataupun mediasi, melainkan nusyawara pembentukan pengelola Pasar yang baru, akibat dari pengelola Pasar yang lama telah dibubarkan. Sementara keputusan perkembangan istruh pasar dan ganti rugi uang bumi takian masih belum selesai. Mengatur sebuah kebaran pedagang seadil-adilnya. Kita tidak mengharap yang bermuluk-muluk disesuaikan dengan yang ada. Karena ada penyelewengan tempat, tidak sesuai dengan situasi yang lama. Artinya kita minta yang rapat yang akan segera dimulai ditunda dulu, Bang. Keinginannya kan berarti mendapatkan tempat yang lama. Yang lama, iya. Ketua DPRD Tanjab Timur mahluk menyampaikan akan keweli melakukan koordinasi bersama Komisi 3 agar penyelesaian kisruh Pasar Pelita diselesaikan secepat mungkin. Utamanya para pedagang harus juga dihadirkan dalam usyawara bersama Komisi 3 agar dapat diketahui apa keinginan dari para pedagang teringkat kisruh yang berlangsung. Kalau menurut saya, saya selaku Ketua DPRD. Kami ini inginnya tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan lagi antara pedagang dengan pedagang yang lainnya, antara pengurus pasar dengan pedagang. Jadi aktivitas jual-beli atau pedagangan di Rantoraso kembali normal sebagaimana biasa. Nah hal ini juga tidak bisa serta-merta saya nyatakan untuk seperti ini, seperti ini, atau ditetapkan seperti ini karena sebagian pedagang mestinya nanti akan kita, bila perlu, supaya ada titik temu, ya tidak 1, 2, 3 orang. Artinya semua pedagang, kalau di DPRD untuk korumnya itu harus 50% persatu. Dari jumlah pedagang misalkan, atau dari jumlah pengurus pasar, atau dari masyarakat yang ada di lingkungan pasar itu. Jadi di dalam satu lingkungan itu, bila perlu semua, kalau musawarah itu semua dihadir.